Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Hana Kichen Belakang ini memang saya sibuk dengan kerjaan saya Jadi sampai saya untuk mengupload video atau resep itu tersering tertunda Kali ini saya mau bikin lapis legit bronze, ini enak banget ya teman-teman Ini bikinnya juga gak susah, untuk pemula juga bisa bikinnya ya teman-teman Yuk teman-teman yang penasaran silahkan menyimak cara bikinnya ya teman-teman Yuk kita mulai Biasanya yang pertama kita siapkan loyangnya dulu ya teman-teman Ini kita pakai 2 buah loyang Ini ukuran loyang 22 x 4, tingginya 4 cm maksudnya Ini kita olesi dengan mentega, kita alasi dengan baking paper Udah alasi baking paper kita oles lagi mentega supaya dia gak lengket Soalnya kita bikin lapisnya ini hanya 3 lapis Sekarang-kurang kalau kita gak olesin mentega lagi dia suka lengket Nah ini bronze, kita belah ya, ini saya belahnya begini Nah sekarang kita bikin adonan lapis legitnya Disini saya pakai 180 gram mentega, disini saya pakai butter wisman Kalau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh atau sesuai selera Nah ini kalau kita mixernya setengah jalan, setengah kembang maksudnya Nah kita jangan lupa diaduk supaya yang nempel-nempel di bagian bawah Dia bisa terangkat, jadi bisa kembang dengan baik Disini saya pakai mentega yang dingin Kalau mentega dingin dia hasilnya bisa kembang putih begini ya teman-teman Nah ini sudah selesai Kita sisihkan dulu Sekarang kita siapkan telurnya Ini saya pakai 14 butir kuning telur 100 gram gula halus Lalu kita mixer sampai kembang Sampai kental berjecak ya teman-teman Ini saya mixernya sekitar 7 menit Teman-teman bisa lihat hasilnya dia kental begini ya teman-teman Kalau sudah begini berarti sudah cukup kembang Nah kita campurkan adonan kocokan telur dan kocokan mentega Kita tuang sebagian saja kira-kira Jadi kita aduk dulu Sampai dia tercampur Baru kita tuang ke adonan telur Disini saya pakai 15 gram tepung terigu Terigu protein sedang ya teman-teman Terus 15 gram susu bubuk Lalu kita aduk rata Ini kita aduknya sampai rata Begini saja sudah cukup ya teman-teman Kita jangan aduknya terlalu lama Asal rata saja sudah Nah ini adonan sudah siap untuk kita panggang Disini kita panasin ovennya dulu ya teman-teman Disini saya panaskannya sekitar 5 sampai 10 menit Kita pakai api atas saja Disini saya pakai 220 derajat celcius Ini kita pakai 2 buah loyang ya teman-teman Ini kita aduk dulu adonannya sebentar Mau timbang pakai mangkuk juga boleh ya teman-teman Karena saya malas banyak cucian saja Jadi saya langsung saja ke loyangnya gitu Saya langsung timbang Ini per lapis saya bikin 100 gram ya teman-teman Kita ratakan adonannya Lalu kita panggang Ini panggangnya selama 5 menit Ini suhu ovennya 220 derajat Jadi 5 menit matang Lalu kita isi adonan 100 gram juga ke loyang yang satunya Kita panggangnya sekaligus 2 loyang Gantian ya teman-teman Supaya listrik kita tidak kebuang gitu Jadi caranya begini lebih cepat Nah ini kita panggang Yang tadi kita masuk ini sudah coklat ya teman-teman 5 menit Nah kita gantian Sekarang masuk yang baru Kita lapis Nah ini sudah coklat ya Ini penekan lapis legitnya Kita aulisi dengan mentega dulu ya teman-teman Sebelum kita pakai Supaya adonannya tidak lengket di penekannya Nah kita tekan supaya permukaannya rata Karena itu Ngelembung-gelembung gitu Kecil-kecil gitu Tapi kadang-kadang ditekan juga Nggak bisa turun Tetap aja begitu Nah kita tambah 100 gram lagi adonan Kalau kita mau Setiap lapisannya Sama Ketebalannya Kita timbang Setiap lapis Kalau mau kira-kira Nggak pakai timbang Juga Nggak masalah Kalau rajin Timbang kalau nggak ya Nggak apa-apa Lalu kita panggang Nah ini yang tadi Sudah coklatan 5 menit Pokoknya kita Waktu ngelapis Waktu menunggu Dia sambil Matang juga Yang lagi dipanggang Jadi ini gantian lagi Kita isi adonan Seterusnya Ini saya isi Adonannya 3 lapis Satu loyang 3 lapis Baru kita pakai Prone yang Lapisan ketiga Nah ini kita pakai Prone Lapisan yang ketiga Sesuai selera Mau banyak Mau sedikit Ini saya pakai 3 baris Jadi 9 Terserah Mau banyak Kalau nggak Mau banyak Nggak suka Jangan terlalu banyak Nah kita panggang lagi Ini lapisan terakhir Nah ini yang Lapisan kedua Yang tadi Nah ini yang Prone Lapisan ketiga Kita panggang Selama 5 menit Setiap lapisan Nah sudah mateng Ini teman-teman Nah ini kita tunggu Dingin dulu Baru kita gulung Ini lapis Selegetnya Sudah dingin Masih hangat sedikit Nggak apa-apa ya teman-teman Supaya dia Lebih enak Digulung Kita sisir pinggirnya Supaya Bisa gampang Lepas Baru kita tuang Panggilan Ini nggak lengket ya teman-teman Karena tadi Waktu Udah ditempel Ke loyang Kita oles lagi Mentegia Jadi dia Nggak Nggak lengket Lengket gitu Nah ini sudah Dingin Kita Mulai gulung Ini saya lapisnya Pakai plastik Kalau teman-teman Mau pakai Kertas roti juga Sama saja sih Cuma saya ada Plastik Saya lebih suka Pakai plastik aja Ini kita olesi Rata Tipis saja Dengan Kental manis Kental manisnya Jangan terlalu banyak Teman-teman Asal bisa nempel Saja Sudah cukup Kita pelan-pelan Gulungnya Yang penting Dia Jangan berongga Kita padatkan bagian Waktu Awal kita gulung Kita padatkan Pelan-pelan Supaya dia Rapat Nggak Nggak berongga Lalu Kita sambung Dengan loyang Yang satunya Ini kalau teman-teman Ada ukuran loyang Yang dua kali Begini Yang satu biji loyang Kan memang Ukuran loyang Begini Nggak ada Jual sih Kalau memang ada Ya bagus Langsung Nggak ada sambungannya Ini kita tekan Kita pakai Scaper Kita Rapatkan Supaya Lebih rapat Nah ini Sudah selesai Proses kita gulung Ini Kudiamkan Selama Satu hari Besoknya Baru saya potong Nah ini Sudah nginep Satu malam Di kulkas Saya simpan di kulkas Satu malam Satu hari Baru saya potong-potong Supaya Lapisannya Dia Gulungannya Dia nggak terbuka lagi Ini kita potong-potong Teman-teman Bisa lihat Hasilnya Nah Itu Dalemnya Ini Nggak Beronggah Ya teman-teman Kita Waktu Gulung Kita tekan Serapat-rapatnya Jadi Hasilnya Bagus Ini Enak Banget Ya teman-teman Silahkan Dicoba Teman-teman Teman-teman Yang Pengen Coba Dicoba Aja Nah ini Cakep Banget Gulungannya Bagus Ini kita Timbang Jadi Dia punya Lapisannya Rata Terima kasih ya Teman-teman Yang sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Teman-teman Bisa melihat Cara bikinnya Silahkan Teman-teman Coba Ini hasilnya Bagus Ini resepnya Resep yang pas Terima kasih Buat semuanya Ya teman-teman Terima kasih Ya teman-teman Sampai jumpa lagi Di resep berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.